Halo Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan menceritakan tentang kasus kriminal sepasang kekasih yang dijatuhi hukuman mati pada hari Rabu karena memikat seorang pelajar di Presenten ke dalam sebuah van yang dilengkapi peralatan khusus di mana mereka menyiksa dan mencekiknya secara seksual sebelum membuang tubuhnya di tanggul bersaudu. James Dave Gio berusia 41 tahun dan pacarnya saat itu Michelle McHout berusia 43 tahun menculik Vanessa Lay Samson pada bulan Desember 1997. Pasangan dari Sacramento itu menahan Samson di dalam minivan mereka. Mereka melakukan pembunuhan Samson dengan serangkaian serangan seksual yang dilakukan oleh Dave Gio dan McHout selama berbulan-bulan terhadap wanita muda lainnya di mana mereka diduka bekerja sama untuk memikat korban yang tidak berdaya ke dalam karavannya mereka tahun 1994. Karavan atau minivan itu secara khusus dirangka sebagai ruang pembunuhan dan pecunikan yang bergerak. Vanessa Samson adalah seorang mahasiswa Community Courage yang diculik dari Camp Code dan Singletary Way di Presenten saat dia berjalan menuju pekerjaan di kantor asuransi kurang dari satu mil dari rumahnya pada tanggal 2 Desember 1997. Nah jadi si Vanessa ini diikat dalam minivannya yang sudah dilengkapi dengan tali serta kursi belakangnya yang sudah dilepas. Lalu dia diperkosa berulang kali dengan alat pengeritin rambut atau catokan rambut saat pasangan tersebut berkendara ke South Lake Tahoe. Vanessa dipaksa memakai alat penutup mulut yang dirancang untuk meredam priakannya. Pasangan itu juga mencekik si Samson dengan tali nilon hitam sepanjang 6 kaki dan membuang tubuhnya dari Highway 88 pada hari itu juga di sebuah tanggul di daerah terpencil Alpine Country. Dave dan Michelle ditangkap keesokan harinya dalam kasus terpisah di mana mereka menyerang seorang mahasiswa 3 bulan sebelumnya. Setelah itu seorang pengendara mobil menemukan mayatnya si Vanessa 2 hari kemudian yang sedang tertelungkup di salju sekitar 30 kaki di bawah tanggul di pinggir jalan Alpine Country dan terlihat dia telah dicekik. Nah selama persidangan, jaksa memberikan bukti yang meyakinkan juri bahwa para terdakwa menggunakan alat pengeritin rambut tadi atau catokan yang telah dimodifikasi untuk menyiksa Vanessa secara seksual saat dia terbaring di dalam mobil van yang telah dipasang oleh Dave dan Michelle untuk membantu menundukkan si Vanessa ini. Mantan pasangan itu pun dihukum pada tanggal 6 Mei atas pembunuhan tingkat 1 dengan keadaan khusus pembunuhan dalam tindakan pemerkosaan dan pemerkosaan dengan instrumen yang dijatuhi hukuman mati. Pembunuhan Vanessa ini terjadi setelah setidaknya serangkaiannya pembunuhan yang mereka lakukan itu adalah 6 kali pemerkosaan brutal yang dilakukan para terdakwa terhadap gadis-gadis yang mereka kenal. Dua diantaranya mempunyai hubungan dekat dengan para terdakwa. Dave dan Michelle dijatuhkan akan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 25 September. Nah itulah guys cerita dari pasangan kekasih yang dijatuhi hukuman mati. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.